yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu bagaimana kabar nakama sekalian semoga selalu baik-baik saja ya ini adalah segmen komentar nakama pada video ini mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video-video mimin yang lalu tentang chapter 1028 dan tanpa basa-basi langsung aja kita mulai dari komentar yang pertama ini dari espadaumaru ternyata sans yang memberitahu akan ada perang besar di wano karena luffy saat sans bertemu gorosei sans juga yang memberitahu kepada kaido salah marinefort akan ada perang besar nanti karena itu kaido batal ke marinefort entah apa tujuan sans dibalik mana sebetulnya ya sampai saat ini pergerakan sans memang masih sangat misterius masih abu-abu banget ya dan mimin berharap sans itu bukan karakter antagoni sih lanjut dari risal di ichal menurut saya sih sanji lebih kuat dari saudara-saudaranya kemungkinan sanji tidak akan memakai red suit melawan queen sanji akan memakainya nanti ketika melawan kuru-kuru hige atau AL ya kalau lebih kuat dari saudara yang lain sih mimin rasa iya ya dan fakta di chapter ini bahwa sanji sudah kuat tanpa red suit bisa jadi sebuah kode keras bahwa sanji memang tak akan memakai red suit ketika melawan queen lanjut dari eric muliana gue udah yakin gak cuma battle bajak laut kalau bang udah ngomong lebih meriah daripada marinefort pemerintah dunia datang menggunakan blaster call terus nanti datang dua yungko yang lain yaitu sans dan tih plot twist deh ntar kita tahu rahasia dari sans epic banget pasti ya bener sih bang keepikan marinefort juga karena ada banyak orang yang ngumpul disana dari yungko, marine, shichibukai jadi jika banu ingin lebih meriah kayaknya juga butuh campur tangan marine dan dari pihak pemerintah dunia lalu dari yungko lain juga tampaknya akan jadi lebih bagus lah lanjut dari indrawijaya dulu banget ada yang membuat spoiler kalau luffy juga akan tertangkap marine dan sabu datang bersama seluruh aliansi mugiwara dan r.a. ya pernah ada sih prediksi seperti itu ya udah lama banget sih beberapa tahun yang lalu ya dan untuk situasi ini mimin rasa masih relevan jika hal itu akan menjadi kenyataan karena bisa aja luffy sekarat setelah mengalahkan kaido dan akhirnya dia bisa tertangkap oleh sipisiru lanjut dari bartolomeo saya setuju sans ke wano mungkin ada beberapa yang akan datang membantu luffy pertama sans mungkin dia akan melakukan hal yang sama seperti di marinefort dua aliansi grain fruit luffy sudah tumbang beberapa kali mungkin mereka sedikit melihat kebakaran dalam fever cut luffy tiga pasukan revolusi mereka pasti sudah tahu negeri wano adalah tempat pabrik senjata yang dihasilkan do flamingo infonya adalah dari tambang bahan senjata ya tiga kelompok ini udah mimin singgung ya pada video review yang lalu dan tampaknya ketiganya juga punya alasan yang kuat untuk datang dan hal itu tentu akan membuat wano jadi semakin meriah lanjut dari crypto new beast saya berharap crocodile datang ke wano secara tidak langsung croco telah menjadi aliansi shp karena dia beberapa kali membantu luffy di marinefort dan waktu itu luffy pingsan dan yang mengetahuinya adalah jinbei dan juga ada hubungannya dengan robin dan senjata kuno waktu di alabasta kos robin dalam incaran wg sekarang mungkin croco akan datang membantu ya mantap sih bang jika crocodile datang lagian dia sama dais boneskan lagi melakukan sebuah pergerakan setelah mereka bebas dari impel down dan mantep lah kalau buaya darat pasir itu sampai ke wano lanjut dari events aurel bener dugaan gue ini masih nyambung dengan chapter 908 saat gorosei menanyakan kepada imsama tentang cahaya yang harus dipadamkan yaitu nico robin ya bisa jadi kalau itu robin sih bang tapi yang masih jadi misteri adalah mengenai poster kurohike luffy dan shirohoshi yang dirusak ketika itu mungkin mereka bertiga juga menjadi target dari imsama lanjut dari frikdian fadila dan pemerintah datang seperti pengecut yang memanfaatkan situasi saja pemerintah udah kayak blackbird kayaknya bakalan seru banget ini sepertinya aliansi luffy juga akan datang tapi plot apakah yang membuat mereka datang karena jika mereka datang pasti sudah dari beberapa hari sebelumnya akan kejadian yang akan terjadi di wano ya memang yang masih jadi pertanyaan besar adalah plot apa yang masuk akal untuk kedatangan aliansi besar topi jerami ini tapi jika mereka mengikuti berita di surat kibar dan memperhatikan fiber cut luffy mungkin jadi masuk akal bagi mereka untuk datang karena fiber cut luffy kan mungkin melemah beberapa hari yang lalu ketika luffy tumbang pertama kali dan masuk ke udon jadi disini sudah ada jeda beberapa hari jika aliansi besar topi jerami itu akan bergerak ke wano lanjut dari indra prasetya sejak kecil sanji sebok yang punya hati manusia pantes dihajar saudaranya cepat sehat kembali ya kayaknya memang gitu sih ya sejak kecil harusnya sanji itu sudah terlihat aneh karena dia kan dihajar tiga saudaranya yang merupakan sebok-sebok kuat tuh tapi sanji masih bisa selamat berartikan daya tahan tubuh sanji seharusnya udah gak normal seperti manusia biasa bahkan ketika dia masih kecil lanjut dari faizal azed jangan lupa min ada sword juga di sdx mungkin sudah minta bantuan kepimpinan sword CP0 mungkin bakal ditahan sword karena luffy dan kawan-kawan udah babak belur nah kalau sword ini kan sejatinya adalah agen rahasia dari marine juga bang jadi kayaknya gak semudah itu bagi mereka bakal lawan CP0 yang merupakan agen dari pemerintah dunia kecuali ada hal-hal khusus yang membuat hal itu terjadi lalu bergabungnya di sdx ke aliansi juga sepertinya adalah keputusan pribadi agar dia bisa selamat dari queen setelah penyamarannya terbongkar lanjut dari sadam ma'arif skenarionya kayak gini kaido kalah CP0 plus AL dan kolega bergerak luffy kewalahan karena abis versus kaido dan big mom bartolomeo dan kawan-kawan datang ngebantu luffy terjadilah peperangan yang dijanjikan Oda bahwa MF akan terlihat kecil dibandingkan peperangan Wano karena kalau Wano cuma kelar abis ngalahin kaido perangnya masih belum epic seperti yang dijanjikan Oda akan mengalahkan perang MF ya skenario nya mantap sih bang dan semoga aja bisa jadi kenyataan lanjut dari Aan Kurniawan bila pemerintah sudah dipastikan datang tidak menutup kemungkinan aliansi topi jerami juga datang ya Mimin juga masih nunggu nih dan di atas udah dibahas ya plot apa yang cocok untuk kedatangan mereka lanjut lagi dari Gali soal Sanji bilang gak bakal menggunakan red suit gua rasa cuma omong kosong dan bakal jadi epic nanti pas Sanji ngalahin Queen pake red suit dan Queen bilang kau bilang tidak akan menggunakan benda itu dan Sanji menjawab maaf sepertinya aku lupa ya ini bisa jadi adegan yang kocak nih bang jika benar-benar terjadi ya dan adegan kocak yang mewarnai pertarungan Sanji dan Queen akan semakin banyak jos lah lanjut lagi dari Muhammad Rizki bismok judge sebenarnya aku menyayangimu dengan caraku sendiri Sanji wah 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 bisa jadi plotus yang tak terduga nih jika memang hal itu menjadi fakta oke lanjut dari Lucky Abizar jangan-jangan yang dimasukur Hike saatnya kita bergerak jangan sampai dia jatuh ke tangan pemerintah dunia adalah Robin jadi Kurohike mengincar Robin kalau beneran bakal berkumpul para Yungko di Wano dan Robin diculik Kurohike ya bisa saja sih jika itu Robin ya dan hal itu bakal membuat pertempuran Wano jadi semakin meriah karena banyak orang-orang yang mau nyampah lanjut dari Budi Santoso berarti sudah fix Sanji adalah sebok sama halnya seperti Franky bedanya kalau Franky bisa dimodifikasi dan diubah sesuka hati contohnya ditambah meriam ditambah lemari kulkas dalam tubuhnya sedangkan Sanji tidak bisa ya perbedaannya kalau Sanji dan Franky itu kan pada metode pembuatannya bang kalau Franky lebih ke modifikasi ke mesin kalau Sanji modifikasinya ke DNA tapi intinya dua-duanya sama manusia yang sudah direkayasa lanjut dari Ade Batorate kayaknya bakal ada Marineford Part 2 Demin dimana Luffy akan ngamuk gara-gara Robin menurut Mimin gimana? semoga Mimin mau bahas di komentar nakama iya prediksi tentang tertangkapnya Robin sebenarnya sudah ada sejak lama sih tapi Mimin pribadi malah melihatnya seperti pengulangan Arcanist Lobby jika ada misi penyelamatan Robin lagi tapi entahlah kita tunggu aja ya fakta apa yang nantinya akan muncul lanjut dari Setiawan Akbar Sanji bakal jadi orang paling merepotkan nantinya seperti yang dia bilang ke Kuma pas mau ngorbanin dirinya Sanji udah kebal tebasan kayak Big Mom dan Kaido cepat seperti Kizaru bisa bergerak cepat di air seperti manusia ikan bisa terbang dan ngeluarin api seperti King bisa menghilang seperti Siryu bisa membuat perlindungan seperti Bartolomeo pintar dan logis seperti Ben Backman bisa Regen kayak Marco Ken Boon sekelas kata Kuri walaupun pertanyaannya bisa lihat masa depan atau enggak keren sih Babang Sanjay wadaw komplit banget ya si Sanji ini tapi masuk juga sih poin-poin yang dituliskan oleh Bang Setiawan ini mantap lah lanjut dari Ryumanwa menurut saya Sanji bukan Cyborg deh tapi lebih ke mutan kayak X-Men gitu Lagian yang diteliti Judge kan linear factor atau modifikasi DNA bukan kayak Kuma dan empat saudaranya itu bisa jadi malah produ gagal dengan modifikasi DNA makanya mereka sekalian dijadikan Cyborg sama Judge opini saya sih hehehe ya mimin rasa sih memang beda di basic penelitiannya Bang Pasifista dan Franky itu lebih ke mesin dan Sanji itu lebih ke DNA tapi seperti yang mimin katakan di atas dua-duanya sama yaitu manusia yang sudah direkayasa dan untuk istilah mutan disini kayaknya belum pernah diperlihatkan ya koreksi ya jika mimin salah lanjut ini adalah komentar terakhir pada video komentar nakama kali ini ya dari Malik Abdurrahman min apakah kelemahan Queen ada di bagian kepala dan ekor? karena di komik Queen bilang kalau kaki dan tubuhnya tak lebih dari cangkang ya bener juga sih Bang itu bisa jadi kode keras ya bahwa kelemahan Queen itu di ekor atau di kepala dan mungkin setelah ini Sanji bakal lebih ngincer bagian ekor atau kepala Queen tapi kepala Queen itu keras juga sih Bang dia kan berani adu kepala sama Big Mom iya sampai disini aja video komentar nakama kali ini jika ada tambahan saran dan komentar silahkan disampaikan pada kolom komentar dan terima kasih ya cukup sekian video kali ini semoga nakama sekalian menyukainya terima kasih udah nonton jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau wahayatu juhu 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 Terima kasih.